Dikabarkan meninggal dunia, begini kondisi terkini sang komedian kondam Tukul Arwana. Dikutip, sensasi selop dari lingkar ke diri tak hanya itu, banyak berita yang membeberkan tentang berpulangnya Tukul akibat pendarahan otak yang dialami oleh presenter kondam kenamaan bahkan beredar kabar jika Tukul Arwana dikabarkan telah tutup usia. Presenter dengan slogan, Ndeso ini sering warawiri di stasiun televisi dengan kekonyolan dan kekocakannya ketika berdiri atau tampil di atas panggung. Diketahui Tukul Arwana beberapa bulan terakhir kesehatannya sangat menurun. Hal itu disebabkan karena komedian sekaligus presenter ternama tersebut mengalami pendarahan di bagian otak. Lalu bagaimana sebenarnya kabar terkini dari sosok Tukul yang banyak dicintai oleh masyarakat? Jangan kemana-mana tetap stay di channel ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Dalam sebuah foto yang diunggah ke media sosial, nampak tubuh pelawak berusia 58 tahun tersebut terlihat sangat kurus. Hal tersebut pun juga dibenarkan oleh kerabat atau manajernya Rizky Kimon dalam sebuah wawancara eksklusif di salah satu stasiun TV beberapa saat yang lalu. Beliau memang mengalami penurunan berat badan, Tukul terlihat lebih kurus dari sebelumnya, mengkap Rizky Kimon manajer Tukul Arwana. Meski dengan kondisi yang demikian Tukul saat ini, rupanya sedang melakukan terapi guna memulihkan kesehatannya kembali. Terapi tersebut juga berguna untuk memulihkan kondisi yang dialami setelah dilakukannya operasi pendarahan otak. Dari banyak gambar yang beredar, Tukul sedang berdiri di sebuah tempat terapi memakai beberapa alat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh sang manajer, keadaan Tukul mulai membaik dengan fisioterapi yang sudah membantunya untuk pulih. Karena itu, banyak orang merasa kaget dengan kondisi yang dialami pemilik nama asli Rianto ini. Bahkan kondisi kesehatan Tukul Arwana kini dikabarkan jauh sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dapat dipaksikan bahwa kabar Tukul Arwana dikabarkan tutup usia adalah berita tidak benar alias hoa. Semoga Tukul Arwana diberikan kesembuhan agar dapat kembali menghibur para pemirsa di rumah dengan berbagai macam kehebohan dan kekocakannya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela. Sampai jumpa lagi.